Kronologi Kunto Aji jadi limnas di TPS kompleknya, ternyata ini sosok yang mengajaknya. Sosok penyanyi Kunto Aji belakangan tengah menjadi sorotan karena dirinya mengunggah foto di media sosial Instagramnya saat menggunakan pakaian petugas keamanan atau linmas, perlindungan masyarakat. Sejumlah netizen pun penasaran dengan foto tersebut, apakah hanya gimmick semata atau sungguhan. Namun ternyata Kunto Aji bentar-benar bertugas sebagai limnas. Pelantun lagu, Sudah Terlalu Lama Sendiri, ini langsung menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi bagian dari linmas TPS 77 di Tangiran Selatan. Kunto Aji awalnya mengaku bahwa dirinya memang jarang ikut serta dalam acara komplek. Di hari liburnya Kunto Aji kemudian merasa ingin berkontribusi kepada kompleknya. Terungkap awal mula bisa menjadi limnas ternyata karena diajak oleh RT setempat. Pada saat itu, ia mengaku diajak oleh RT setempat, Kunto Aji pun meminta tugas yang paling mudah karena sebelumnya belum memiliki pengalaman. Awal ceritanya aku itu jarang ikut kegiatan komplek, gak pernah bisa. Nah ini mumpung libur, mau ikut pas diajak bu RT. Dengan syarat minta yang tugasnya paling mudah karena belum pernah jadi anggota KPPS. Yaudah ditunjuk jadi linmas. Jadi ini beneran hahaha, tulis Kunto Aji di Instagram story-nya, Selasa, 13 Februari 2024. Namun, Kunto Aji menyebut bahwa limas TPS di komplek perumahannya tidak menggunakan seragam. Mohon maaf mengecewakan limas TPS di komplekku tidak menggunakan seragam. Kami berpakaian seperti KPPS lainnya, tulisnya. Meski begitu, Kunto Aji tetap memiliki seragam linmas dan memamerkannya di unggahan Instagram-nya. Terpantau dalam beberapa momen Kunto Aji terlihat sudah berada di lokasi TPS kompleknya. Ia tampak mengenakan kemeja putih dengan menggunakan emblem di lengannya sebagai penanda petugas keamanan. Bahkan, ia pun memperlihatkan suasana persiapan di TPS kompleknya tersebut melalui unggahan Instagram story-nya.